Oknum guru ngaji di Bengkulu berinisial JW diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap tujuh muridnya. Kejadian tersebut terungkap setelah salah satu anak tidak mau lagi mengaji di tempat terlapor karena mengalami tindakan asusila. Oleh karena itu, beberapa orang tua korban melaporkan JW ke Polres Bengkulu pada Senin 20 Mei 2024. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan wartawan Betami Sutra dari Tribun Bengkulu. Silahkan dengan laporan Anda Rekan Beta. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari para orang tua yang kemarin datang ke Polres Bengkulu bahwa anak mereka ini mendapatkan tindakan asusila itu dengan cara diiming-imingi uang. Jadi diseritakan oleh salah satu orang tua korban bahwa dari cerita anaknya bahwa saat kejadian sendiri itu dilakukan oleh pelaku di rumahnya yang dikontrak di kawasan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di rumah itu sendiri memang selama ini dalam dua tahun terakhir dijadikan sebagai tempat TPK atau tempat mengaji bagi anak-anak yang ada di sekitar kompleks. Dan kemudian untuk modusnya sendiri itu dilakukan pelaku pada saat mereka sedang melakukan pelaksanaan belajar mengajar dalam mengaji. Di mana saat yang lain sedang sibuk di salah satu ruangan karena memang untuk jumlah murid mengajar dari terlapor sendiri cukup banyak. Di saat itulah pelaku mulai beraksi. Kemudian korban, pelaku terlapor ini mengajak salah satu dari korban masuk ke dalam sebuah ruangan dan disanalah pelaku terlapor ini melakukan tindakan asusila terhadap korban yang masih merupakan anak-anak atau anak di bawah umur. Dan selain itu juga informasi yang kami dapatkan bahwa diduga ada ancaman yang dialami oleh para korban yang menjadi korban asusila. Pasalnya para anak-anak yang menjadi korban mengagukan asusila tersebut itu sempat tidak berani untuk menciptakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Di mana dapat kami informasikan kepada tribunas bahwa awal terungkapnya kasus ini sendiri itu bermula saat salah satu anak yang sedang mengaji di tempat terlapor itu menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dirinya tidak mau lagi mengaji di tempat tersebut. Namun sang anak saat ditanyai mengapa tidak mau lagi mengaji di tempat tersebut, sang anak itu tidak ingin memberikan alasan mengapa dirinya tidak mau lagi mengaji di tempat terlapor. Kemudian korban sendiri mengaku kepada orang tuanya kalau dirinya tetap ingin mengaji, akan tetapi jika dipindahkan oleh orang tuanya ke tempat mengaji yang lain. Jadi karena curiga dengan sang anak yang nampaknya memang menghindari tempat mengaji tersebut, orang tua sang anak sendiri kemudian terus mendesak sang anak agar memberitahu apa alasan tidak mengaji lagi di tempat terlapor. Dan setelah didesak, sang anak kemudian mengaku bahwa dirinya telah mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh terlapor, yaitu di tempat mengaji mereka ataupun di rumah penterakan terlapor. Setelah salah satu anak mengaku, kemudian orang tua sang anak sempat menjalani komunikasi dengan beberapa orang tua lainnya yang kebetulan satu komplek dengan mereka yang anaknya juga mengaji di tempat terlapor. Dan ternyata setelah adanya komunikasi, total sementaranya ada sekitar tujuh anak yang mengaku telah menjadi korban asusila dari terlapor ini. Dan atas kejadian tersebutlah, maka kemarin beberapa orang tua dari korban, korban anak ini datang ke Poresta Bukulu untuk membuat laporan terkait dugaan asusila. Dan terkait dengan informasi ini sendiri, sampai dengan saat ini kami tadi juga sudah mengkonfirmasi kepada Poresta Bukulu. Dan dari informasi sementara yang kami lakukan, mereka menyatakan bahwa mereka masih melakukan pendalaman dan juga memintai keterangan saksi-saksi di tempat ini. Belum ada pernyataan apakah pelaku ataupun terlapor ini sudah diamankan atau belum. Namun sementara mereka menyatakan bahwa mereka masih melakukan komunikasi saksi-saksi dan memintai bahan-bahan keterangan dari para korban dan juga pelapor. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Poresta Bukulu kembali ke hari ini. Baik, terima kasih atas laporan nyarikan beta. Selamat bertugas kembali. Dan tribunan harus wartawan kami juga sudah menghimpun mewawancara dengan PSK Siumas Poresta Bukulu, itu Endang Sudrajat. Berikut tayangannya untuk Anda. Orang tua mendatangi Poresta Bukulu, ini benar Pak, hari ini tadi Pak? Ya, jadi untuk informasinya dan sudah diterima oleh SPK Poresta Bukulu terkait tajuan dugaan tidak berdena kasusnya oleh BUM terhadap korban. Ini orang tua korban langsung lapor tadi ya? Ya, informasinya baru satu orang, orang tua dan korban yang melapor ke Poresta Bukulu dan masih diterima laporan dan akan ditinjakan di setelah ditinjakan. Korban informasinya enak apa umur ya Pak? Ya, untuk sementara informasinya untuk dugaan tidak berdena kasusnya saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.